Ini sangat menarik karena dalam prosesnya dia membutuhkan banyak sekali tenaga. Artinya disitu selain kita membangun rumah kembali bagi para penyintas bencana, tapi juga ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan dari sana. Kulawi di Sulawesi Tengah adalah daerah rawan bencana yang sering dilanda banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Sebagai tujuan wisata, Kabupaten Kulawi terputus tanpa bantuan selama beberapa minggu setelah bencana gempa. Di desa Bola Papu, sekelompok pemuda membangun rumah bambu. Mereka bekerjasama dengan kelompok ASFID untuk membangun tempat tinggal dan mengembangkan potensi ekonomi. Kalau kita lihat sepintas itu seperti bangunan lokal yang ada di sini yang biasa orang sebut Lobo. Tapi kalau mau diperhatikan detailnya, ini sebenarnya bentuk asli dari rumah masyarakat Kulawi yang biasa orang sebut Jampiri atau Bola Noa. Tapi, kalau pun ada perbedaannya itu sedikit sekali. Yang kalau dikenal sekarang itu hanya Lobo, orang lihatnya itu Lobo. Padahal tidak. Ini memang membentuk dari bangunan asli orang Kulawi. Di pasal pertama itu karena kami butuh hunian. Yang kedua, setelah informasi itu kami dapat bahwa selain kami dapat hunian, kami juga dapat keterampilan. Kami pertama diperkenalkan dulu desainnya atau dijelaskan bagaimana prosesnya. Mulai dari proses panen, proses pengawetan, proses pembuatan konstruksi sampai finishing. Kulawi dulu punya tradisi membuat rumah dari kayu dan bambu. Dengan modernisasi, orang mulai membangun dengan bata dan beton yang memang sangat bergengsi. Tetapi konstruksi ini hancur di guncang gempa. Sekarang bambu menjadi pilihan alternatif karena karakter materinya ringan dan lentur. Lebih cocok menghadapi bencana gempa bumi. Emisi karbonnya kecil, dia juga punya manfaat ekologis yaitu konservasi air. Jadi ketika bambu ditanam di satu daerah, khususnya di daerah-daerah krisis, dia bisa mengembalikan air. Bambu ini sangat menarik karena dalam prosesnya dia membutuhkan banyak sekali tenaga. Artinya di situ, selain kita membangun rumah kembali bagi para penyintas bencana, tapi juga ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan dari sana. Institut Karsa di Sulawesi Tengah bekerja sama dengan kebitraan melaksanakan proyek perumahan bambu setelah gempa yang menghancurkan. Motonya, membangun kembali dengan lebih baik. Dalam sistem pendataan kemiskinan yang diterapkan oleh badan statistik maupun dinas sosial, selalu dimasukkan indikator-indikator kemiskinan itu, antara lain adalah material yang digunakan untuk membangun rumah. Sehingga sebagus apapun rumah, kalau dia tidak berbahan baku beton, itu biasanya masyarakat tetap dianggap miskin. Itu yang kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat kita. Karsa dengan dukungan dari kemitraan dan teknikal asisten dari Yayasan Bambu Lestari dan kelompok arsitektur dari Bandung ya, teman-teman di ASF itu mengembangkan beberapa model bangunan bambu. Baik bambu untuk hunian pribadi ya, sebagai alternatif hunian sementara, maupun bambu sebagai konstruksi untuk bangunan publik. Misalnya posyandu dan sekolah. Dengan bekal ilmu yang didapat, warga bisa memiliki rumah yang aman sekaligus keterampilan yang bermanfaat.